Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kandasnya KMP Lestari Maju sudah ada rekan kami Marini Priscila di Pelabuhan Bulukumba. Marini bagaimana perkembangan terkait identifikasi jenazah korban? Ya Lofi dan juga Gede saat ini saya masih juga berada di posko untuk kecelakaan KMP Lestari Maju yang dapat kami update untuk informasi Anda saat ini hingga saat ini total jenazah berjumlah 34 orang dan korban selamat berjumlah 155 orang yang terbagi 36 orang di Rumah Sakit Hayung, RSKH Hayung 56 orang di Puskesmas Batang Mata dan 63 di Puskesmas Parangia untuk itu total evakuasi berjumlah 189 saat ini pula juga di Pelabuhan Bira kami sedang menantikan datangnya 5 jenazah yang akan dibawa oleh KMP Bontoharu di antaranya yaitu ada Ningsi, Haidir dan juga Angelina masing-masing ini adalah warga Takalar dan 2 warga Bone yang bernama Latifa dan juga Hanifa yang mana diperkirakan sebentar akan nanti malam akan datang pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah nah pemirsa saat ini juga telah bersama dengan saya Bapak Arman beliau adalah koordinator Basarnas di posko ini Pak Arman, boleh diinformasikan informasi terbaru terkait kecelakaan dari Lestari Maju ini, korban jiwa ya, jadi untuk data terakhir sampai sore hari ini itu yang kita sudah sinkronkan ke posko yang ada di selayar total selamat ada 155 orang dan yang meninggal ada 34 orang jadi total POB yang ditemukan sampai sore hari ini ada 189 orang ada keluarga yang melapor kehilangan di posko ini? ya, dari posko ini memang dihususkan untuk pengaduan keluarga korban yang ada dari sebelah, artinya dari sebelah ini terus dari data keluarga korban yang kami data sampai hari ini dari korban selamat dan meninggal masih ada 10 orang yang setelah kita crosscheck ulang dari data pelaporan keluarga itu masih ada 10 orang yang tidak termasuk di POB 189 yang telah ditemukan baik, baik Pak, dari daftar manifest ini sendiri seperti kita tahu bersama bahwa penumpang ini lebih dari yang diperkirakan itu artinya mungkin ada penumpang yang tidak memiliki tiket atau tidak terdata? ya, kalau untuk itu kami tidak bisa memberikan ini statement artinya kami dari pihak Basarnas fokus untuk evakuasi korban dari KMP Lestari Maju masalah nanti ada apakah lebih atau gimana itu nanti ada pihak tersendiri yang akan memberikan ini penilaian terima kasih, terima kasih Pak Arman dan Pak Mirsa dapat kami informasikan juga bahwa ASDP ini akan mencabut izin operasi KMP Lestari Maju ini melalui Menteri Perhubungan dan hal ini disampaikan oleh Kepala UPT ASDP Nojang Demikian laporan saya dari Makassar, kembali ke Anda di studio baik, terima kasih mari ini atas informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan selamat menikmati